Talenta memiliki fitur task management. Dengan fitur ini, Anda dapat memanajemen tugas atau task karyawan. Dari mulai mendeskripsikan tugas dan masa tenggatnya, mengkelompokkan tugas berdasarkan proyek tertentu, menugaskan karyawan, hingga memonitor jalannya tugas tersebut dengan atau tanpa time tracker secara real time. Sehingga dengan fitur ini, produktivitas karyawan dapat termonitor dengan lebih baik. Sebelum mempelajari cara mengelola fitur task, Anda perlu mengetahui tentang hirarki pada task management. Dalam suatu proyek bisa terdapat lebih dari satu tugas. Suatu tugas dapat dibuat berkaitan atau tidak berkaitan dengan satu sama lain. Seluruh role, super admin, admin, dan employee dapat membuat tugas, proyek, dan time tracker. Member sebuah proyek merupakan member dari tugas yang dikelompokkan ke proyek tersebut. Tugas dapat dihubungkan ke time tracker, ataupun tidak. Apabila dihubungkan, maka akan berlaku ke tugas yang sudah ditugaskan ke karyawan. Pada video tutorial kali ini, kami akan memberikan panduan tentang cara mengelola fitur task melalui talenta. Pertama, Anda dapat mempelajari tentang cara membuat tugas terlebih dahulu. Masuk ke menu company, lalu klik ini. Atau pilih task di halaman dashboard di sini. Pilih ini. Klik tombol ini untuk membuat tugas baru. Maka muncul pop-up form pembuatan tugas seperti ini. Anda dapat melengkapi formnya. Masukkan nama tugas tersebut di sini. Pilih proyek untuk task tersebut di sini. Pilih new project apabila Anda ingin membuat proyek baru atau no project apabila task tersebut tidak termasuk dalam proyek manapun. Selanjutnya, pilih karyawan mana yang akan diberikan tugas tersebut. Perlu Anda ketahui, list karyawan yang muncul hanya yang sudah tergabung di dalam proyek yang sudah dipilih. Apabila ingin menambahkan karyawan lain, Anda dapat melakukan add member terlebih dahulu pada proyek. Centang untuk membuat tugas terpisah untuk setiap assignee yang dipilih. Anda dapat memberikan notifikasi via email kepada karyawan yang bersangkutan dengan mencentang opsi ini. Centang untuk mengibukan approval pada setiap task dengan time tracking. Dengan pengaturan ini, maka setiap task dengan time tracking akan perlu approval dari approval line yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, status task dengan time tracking ini akan menjadi pending, hingga approval line menerima request. Masukkan tanggal dan waktu untuk batas penyelesaian tugas tersebut. Centang ini apabila tidak ada batasan waktu untuk tugas tersebut. Anda dapat memberikan informasi atas tugas tersebut secara detail pada kolom ini. Anda dapat melampirkan file pendukung dengan format tertentu di sini, dengan ukuran maksimal 10 MB. Akan terdapat daftar lampiran yang telah Anda sertakan di sini. Anda dapat mengunduhnya dengan klik ikon ini atau menghapusnya dengan klik ikon ini. Setelah semuanya diisi secara lengkap, klik ini untuk menyimpan task. Setiap task yang Anda buat atau tugas yang di-assign ke Anda akan masuk ke halaman All Tasks. Di halaman indeks ini, Anda dapat memonitor progres setiap tugas. Berikut penjelasannya. Sertakan filter kategori atau due date atau waktu batasan penyelesaian tugas apabila dibutuhkan dengan klik ini. Unduh daftar tugas dalam format XLS di sini. Cari data tugas tertentu dengan mengetikannya di sini. Ini merupakan tanggal hari ini. Ini merupakan status proses pengerjaan tugas dan jumlahnya. Tuduh berarti tugas yang belum dikerjakan. In progress berarti tugas yang sedang dalam proses pengerjaan atau sedang dalam proses approval time tracker. Done berarti tugas yang sudah selesai. Klik pada tombol status-status tugas untuk memunculkan pilihan-pilihan berikut. View Details Klik untuk melihat halaman yang berisi rincian tugas. Klik ini untuk mengubah rincian tugas. Klik ini untuk mengubah status menjadi To Do. Klik ini untuk mengubah status menjadi In Progress. Klik ini untuk mengubah status menjadi Done. Berikut merupakan tampilan halaman rincian tugas saat Anda klik View Details. Ini merupakan status tugas tersebut. Klik untuk mengubah status tugas. Klik ini untuk mengaktifkan fitur notifikasi pada tugas ini. Sehingga Anda akan menerima notifikasi tentang perkembangan dari tugas ini. Klik ini untuk mengubah atau menghapus tugas. Klik Go to Time Tracker untuk pergi ke halaman Time Tracker. Klik ini untuk mengunduh lampiran yang disertakan dalam tugas ini. Filter lini masa aktivitas terkait pengerjaan tugas sesuai dengan jenis aktivitas dengan klik ini. Unggah lampiran atau tuliskan aktivitas terkait pengerjaan tugas. Klik ini untuk mengunduh lampiran yang ada pada lini masa. Selain melalui talenta web, Anda dapat mengelola fitur task management melalui talenta mobile app pada smartphone Anda. Untuk mempelajari tentang caranya, Anda dapat klik pada video tautan di akhir video ini. Demikian cara mengelola fitur task management talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi talenta guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!